Intro Setelah cabor pencak silat selesai digelar pekan lalu di Jombang Selasa kemarin sejublah cabang olahraga diajang pekan olahraga Provinsi Porprov Ketelapan, Jawa Timur mulai dipertandingkan Salah satunya cabor futsal yang menggelar laga pembuka di Fatki Futsal Center, tanggulangin Sidoarjo Hari pertama cabor futsal langsung mempertemukan dua tim peraih medali futsal putra di ajang Porprov 2022 silam Yaitu Kepupaten Sidoarjo yang meraih perak berhadapan dengan tim bangkalan yang menjadi peraih medali perunggu Diperkuat oleh Fadlan Husein yang merupakan pemain klub Liga Futsal Bintang Timur Surabaya Kepupaten Sidoarjo mendominasi jalannya pertandingan penyisian grup A ini Fadlan Husein dan kawan-kawan sudah unggul dengan skor 4-1 di babak pertama Tim tuan rumah kian tak terkejar setelah menambah 4 gol sepanjang babak kedua Tim futsal Kabupaten Sidoarjo menang telak atas Kabupaten Bangkalan dengan skor 8-1 Meski menang telak, pelatih tim futsal Sidoarjo Eko Purbo mengaku belum puas Lantaran timnya masih kebobolan oleh satu gol lawan Cara permainan masih belum puas ya Jadi anak-anak masih ada satu gol yang memang ada inconsistensi terkait sama garis event Jadi masih banyak evaluasi setelah pertandingan ini Di juta waktu ini yang kita harus maksimalkan untuk perform yang lebih baik lagi Ya ini lawan selanjutnya, nanti amati Kita juga tidak bisa menganggap remeh lawan ya Jadi artinya secara kemampuan yang ada disini dengan tingkat usia 25 semua Saya pikir kemampuan merata Di laga berikutnya, Sidoarjo akan menghadapi tim futsal Kota Malang Yang kemarin mengalahkan Kabupaten Pasuruan dengan skor 5-4 Dalam pertandingan yang sempat diwarnai kericuhan antar pemain di akhir laga Usro Indra, CDV